Kutil Kelamin Jika yang menjadi penderita kutil kelamin adalah wanita, maka biasanya akan mempengaruhi bagian luar vagina, di dalam vagina, di rahim, atau pembukaan cervix. Kutil Kelamin akan jauh lebih mudah dilihat pada pria, karena muncul di ujung, atau batang penis yang mudah dilihat. Hal yang sangat jarang terjadi adalah, kutil kelamin yang bertumbuh di mulut atau tenggorokan, karena penderita yang melakukan seks oral pada orang yang terinfeksi. Partikel virus dari kutil kelamin, dapat menembus kulit, melalui abrasi atau luka kecil pada kulit, dan ini sangat sering terjadi selama hubungan seksual. Kondisi ini dapat terjadi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Gejala dapat muncul, tapi dalam beberapa kasus, terkadang penderita juga tidak merasakan gejala. Salah satu care yang paling populer, untuk mengobati kutil kelamin adalah, dengan memberikan obat dalam bentuk krim seperti Amploma denatur. Selain itu, ada banyak metode pengobatan yang berbeda dan tersedia untuk mengobati kutil kelamin. Perlu juga diingat bahwa, pengobatan yang Anda pilih tergantung pada tingkat infeksi dan lokasi terjadinya infeksi. Salah satu care utama, untuk menghindari penyakit menular seksual adalah, dengan menggunakan proteksi, ketika Anda melakukan hubungan seksual. Tetapi, jika penyakit ini sudah terjadi, maka, tidak ada care lain yang lebih tepat, selain melakukan pengobatan dengan bantuan medis, diantaranya adalah dengan melakukan pembekuan atau membakar kutil. Metode pengobatan ini, bisa sangat menyakitkan dan sangat memalukan bagi sebagian orang, dan proses kerjanya dengan membiarkan penderita berbaring kelanjang sementara dokter memeriksa wilayah genitalnya. Jika pengobatan medis ini, ternyata belum dapat memberikan jawaban yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit Anda, maka mungkin saja obat alternatif terbaik yang harus Anda pilih, dan salah satunya adalah Amploma denatur. Ini adalah pengobatan herbal yang terbuat dari bahan alami, sehingga tidak menimbulkan efek samping seperti pengobatan kimia. Anda juga dapat menggunakan obat ini di rumah, tanpa harus ke rumah sakit. Dengan melihat beberapa keuntungan dari pengobatan ini, mengapa tidak beralih ke pengobatan yang lebih efektif dan aman? Pengobatan herbal adalah pilihan terbaik jika Anda ingin sembuh dari penyakit ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!